Suku Dawak Dikenal dan diketahui orang sebagai suku yang memiliki kebiasaan Primitif dan danibalis Suku Dawak juga dikenal dengan suku yang terang Hal Misti Agama kepercayaan yang dianur adalah Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basingat Bajuwata Halo utus kayak tamun bungai dimanapun berada Halo kerabat kayak dimanapun berada Disini saya akan membahas hal-hal menarik Tentang seputaran dayak yang ada di Kalimantan Tengah Sudah lama suku dayak mengenal warna Namun warna yang dikenal memang masih sangatlah terbatas Semenjak kedatangan bangsa Cina ke pulau Kalimantan Barulah mereka mengetahui warna-warna lain Melalui kain yang dijual oleh Cina Yang diwarnai dengan kesumba Dan itu diperdagangkan di pulau Kalimantan Cina masuk ke pulau Kalimantan Kira-kira pada abad ke-12 dan ke-13 Sebelum bangsa Cina masuk ke pulau Kalimantan Suku dayak hanya mengenal lima warna Yang disebut dengan lima ba Dan lima ba itu sekarang melekat sebagai salah satu identitas suku dayak Lima ba itu diantaranya adalah Bah henda berhijau, bahandang, berputih, dan berbileb Dalam bahasa dayak ngaju Bagi masyarakat dayak Lima ba ini sangatlah bermakna dan memiliki filosofis yang mendalam Masing-masing warna ialah yang pertama Bah henda Bah henda adalah kuning Dibuat menggunakan kunit atau dalam bahasa dayak ngaju disebut dengan henda Bah henda memiliki makna adalah keagungan dan kekuasaan hatala ataupun Tuhan Bah hijau Bah hijau atau hijau dibuat menggunakan daun siri yang ditumbuk Memiliki makna kesuburan dan melimpah ruah dalam hal rejeki Bah hijau juga menggambarkan sebagai suburnya tanaman yang ada di pulau Kalimantan Yang masih hijau dan lestari hingga kini Bah hendang Bah hendang atau warna merah dibuat menggunakan buah jarenang yaitu buah hutan Bisa disebut juga dengan buah jernang Atau juga bisa dibuat menggunakan siri yang disampur dengan kapur Bah hendang memiliki makna yaitu sesuatu yang abadi Ataupun keberanian dan ketangkasan dalam menghadapi segala rintangan yang dihadapi oleh suburnya Bah putih Bah putih atau putih dibuat menggunakan tanah liat putih ataupun menggunakan kapur siri Bah putih memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan Babilom Babilom adalah warna hitam Babilom memiliki makna Roh jahat bisa juga roh baik Memiliki kuasa untuk menangkis kegelapan ataupun juga kesungguhan Ya demikian tadi teman-teman sedikit penjelasan tentang 5 bah atau 5 warna Dalam suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah Sebenarnya video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman Setiap berdumpa kok Kenapa ya Dari waktu itu identik dengan merah atau kuning Menanyakan kepada saya Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman